Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat Walafia tidak kurang suatu apa Amin Hari ini hari Sabtu Tanggal 23 Juli Tahun 2022 Saya Pak Andut Dr. Anus Mardio Melalui channel Youtube Dr. Anus Mardio Ini berada di Apa Pertigaan Duguan Yang dimana di belakang saya ini Tampak ada baliku pengajian akbar Yang diselenggarakan Oleh Madrasah Dinia Takmiliah Al-Barokah Yang ada di perubahan krebet Kalurahan Tosono Kabupaten Kulonkoko Yang akan kita tunjukkan pada Bapak Ibu sekalian adalah Nanti perjalanan dari Pertigaan Duguan ini Sampai dengan di Lokasi Di perubahan krebet Di sebelah timur dari Pasar Nyonyol Yang jaraknya mungkin dari tempat ini adalah Sekitar Apa ya Empat atau Tiga atau empat kilo Nah sehingga kita Mungkin perjalanan dari Sini dengan jalan pelan-pelan Mungkin membutuhkan waktu Sekitar seperempat jam Dan Ibu sekalian Ini ada baliku yang tertulis Di sini Terkait dengan pengajian akbar Di sini tertulis Hadirilah Pengajian akbar Dengan Ustadah Mumpuni Handaya Yakti Nah ini dalam rangka Fatmil Quran Madrasah Diniyah Ta'amiliyah MDT Al-Barukah Nah ini pelaksanaannya Nanti pada tanggal 5 Agustus Jamnya 19.30 sampai selesai Tempatnya Peduguan Krebet Toksono Sentuluk Lompokbo Jadi ini Bapak Ibu sekalian Bisa Ini dan memang Sudah Sudah akan Dilaksanakan Dan Bapak Ibu Bisa Melihat Ini Ada baliku Dan baliku ini Bapak Ibu sekalian Ada di Pertigaan Ini jalan duduan Kemudian Kalau ke timur Ini ke arah Apa Peduguan Krebet Yang nanti akan kita tuju Kalau dari utara Itu adalah Jalan dari Jogja Dan Bapak Ibu bisa Melihat ini Suasananya Di pagi hari ini Ciri khas yang ada Ini ada tulisan Ketimur Nurul Harwamain Itu yang Ciri khas yang Bisa di Apa ya Bisa dijadikan Titani Titani Dan tempat ini Jalannya terpisah Dan itu Di sebelah Barat Abad Nah nanti kita akan Melakukan Perjalanan Dan Bapak Ibu sekalian Ini kita lihat Memang ada juga yang Terjabat Lebih mungkin dalam rangka Membantu Membersihkan tempat ini Supaya nanti Lebih kondusif Dan Tempat ini menjadi Lebih bersih Karena tempat ini Bapak Ibu sekalian Bisa dilihat Ini menjadi tempat yang Sangat apa ya Sangat strategis lah Untuk Melakukan Apa ya Ini pemasangan Balihu Untuk Apa Iklan dan sebagainya Dan tempat ini tentu Bapak Ibu bisa melihat Ini sebagai tempat yang Sangat Luar biasa Ini ada penjual pasir Kemudian Bapak Ibu juga Ada tukang ojek yang nanti akan Kita Melanggaran Nah Kita nanti segera akan Melakukan Perjalanan Untuk Dari Pertigaan duduan ini Sampai ke Tempat pengajian Agbar Yaitu di Pertigaan Duduan Sampai nanti Kita sampai di Pedukan krebet Khususnya di Jalan Dimana Kalau ke selatan Masuk ke gang Itu sudah Di Sekolah Madrecah Tini Takmiliah Al-Barukah Yang Disitu juga Menjadi Disampingnya Itu menjadi Kediaman Pak Ahmad Saifudin Nah Kita Bapak dan Ibu sekalian Perjalanan Pake motor Kita Hati-hati Pelan-pelan Supaya Tidak 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 Terjadi Sesuatu Karena Jalannya Juga Cukup Ramai Bapak dan Ibu Sekalian Ini Perjalanannya Jadi Tadi Kita Lihat Orang Kerja Bakti Nggak Pak Kita Lihat Orang Kerja Bakti Dan Kita Melakukan Perjalanan Ini Kira-kira Mungkin Sampai Di Apa Kedukuan Rebet Membutuhkan Waktu Sekitar Apa 15 Ini Jalannya Sudah Cukup Bagus Bapak dan Ibu Sekalian Jadi Tidak Perlu Khawatir Jalannya Bagus Bawa Motor Bawa Mobil Atau Bawa Roda Dua Tidak Masalah Sangkira Dan Bapakku Bisa Melihat Sendirini Situasi Jalan Nah Kalau Dari Jogja Sampai Di Pertigahan Duduan Itu Sekitar 20 20 Kilometer Dari Perempatan Wiroberajan Nah Kalau Dari Apa Dari Wates Sekitar 10 Jalan Relatif Rame Jadi Siang Malam Ini Lampunya Keliatannya Juga Sudah Lumayan Terang Karena Ini Masyarakat Sekitar Sering Masang Lampu Dan Bapak Ibu Nanti Tentu Jelang Pengajian Akbar Di Tempat Ini Tentu Akan Banyak Apa Bul-bul-bul yang Dipasang Nah Ini Bapak Ibu Situasinya Cukup Nyaman Saya Kira Jalannya Halus Kiri Kanan Sudah Cukup Rapi Ini Ada Apa Beberapa Pemukiman Yang Memang Sudah Dibuat Jadi Jalan Ini Sudah Memberikan Apa Ya Dampak Pada Kehidupan Masyarakat Jadi Rumah-rumah Di pinggir jalan Sudah Dirapikan Ada yang Bangun Baru Yang Punya Modal Membuka Warung Membuka Toko Dan Sebagaini Nah Yang Di depan Itu Bapak Ibu Sekalian Ini Dulu Tempat Pengajian Akbar Bersama Dengan Apa Yang Mumpuni Anda Ya Yakti Juga Keliatannya Waktu itu Tanggal 26 Apa Ya 26 Juni Nah Ini Waktu Kita Yang Bapak Yang Nah Kita Ketimur Ketimur Mungkin Masih Sekitar Berapa Ya 3 Kilo Sekitar Kira-kira 3 Kilo Lagi Bapak Dan Ibu Sekalian Ini Sebentar Lagi Kita Akan Sampai Dipasarkan Sudah Apa Ya Sudah Rapi Dan Ini Karena Sentol Ini Kan Menjadi Apa Ya Area Industri Ini Memang Banyak Fabrik Fabrik Banyak Bualan Bersi Biar Bapak Bisa Biar 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 Memanfaatkan Lahan Ini Dan Sebagainya Kita Masih Ketimur Akan Naik Sedikit Tapi Tidak Masalah Bapak Ibu Pakai Base Motor Mobil Pribadi Saya Kira Tidak Persoalan Ini Jalannya Tuk Mudah Untuk Dicapai Nah Itu Yang Terlihat Bapak Ibu Sekalian Itu Adalah Pasar Ngankruk Yang Kita Memang Tidak Begitu Apal Apakah Ini Pas Pasaran Atau Tidak Nah Tempat Ini Karena Tempat Sudah Bagus Rapi Ini Memang Sering Dimanfaatkan Untuk Lari Pesepeda Atau Mungkin Motoran Jalan-Jalan Di pagi Hari Nah Ini Bapak Ibu Bisa Melihat Ini Pasar Ngankruk Tidak Tidak Terus Timur Mungkin Tinggal Sekitar Berapa Ya Satu Kilo Ya Tidak Begitu Jauh Ini Rumah-rumahnya Bapak dan Ibu Sekalian Ada Warungnya Ada Agam Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Ini Jalannya Kiri Kanan Sudah Bagus Dan Di Depan Itu Adalah Pabrik Quick Pabrik Motor Quick Bukan Motor Alat Pertanian Alat Pertanian Quick Yang Wah ini Bapak Di kiri Kanan Yang Ini Jalannya Tetap Bagus Dan Mungkin Ini Bagian Dari Akses Menuju Pabrik Quick Atau Mungkin Ini Dibangun 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 Adalah Untuk Mendukung Sentolo Ini Sebagai Kawasan Industri Di Kabupaten Pembangun Udaranya Segir Bapak Ibu Sekalian Kalau Di Apa Pagi Hari Ini Masih Sekitar Pukul 6 Pagi Masih Sangat Sangat Pagi Kita Bisa Melihat Suasan Nah Kita Masih Dari Pabrik Quick Wig Itu Ke Timur Nanti Kita Perjalanan Sampai Di Pasar Nyonyol Sebelah Timur Nyonyol Itu Sudah Tidak Jauh Nanti Akan Kita Sampaikan Tidak Masih Melakukan Perjalanan Ini Di Sebelah Selatan Bapak Jadi Bapak Dan Ibu Sekalian Pengajian Yang Mengundang Apa Mumpuni Andai Yayakti Ini Di Kulon Rogo Sampai Dengan Tangganti Tanggal 5 Itu Sudah Tiga Kali Yang Pertama Kemarin Tanggal Apa 26 Juni Itu Di Bangan Sekorono Sentolo Kemudian Kemarin Lagi Ada Pengajian Di Mana Tayuban Juga Mengundang Ustazah Andai Yayakti Dan Tanggalnya Waktu itu Tanggal 9 Pas Bersamaan Dengan Takbir 9 Juli Tahun 2022 Nah Disini Pelaksanaannya Nanti Tanggal 5 Agustus Tahun 2022 Bapak Dan Ibu Sekalian Ini Perjalanan Masih Terutuk Dan Ini Yang Unik Ini Banyak Bambu Bambunya Pijuang Ada Bambu Petong Ada Bambu Biasa Mungkin Ini Sebagai Bahan Bangunan Tetapi Untuk Pabrikan Yang Seperti Tadi Yang Banyak Tukupannya Keliatannya Dibuat Panel Yang Mengarah Disaminkan Untuk Kebutuhan Lokal Juga Untuk Kebutuhan Apa Export Ini Yang Luar Biasa Nah Bapak Ibu Sekalian Di depan Itu Pasar Berapa Nyonyol Nanti Kita Akan Melewati Ketimur Hanya Mungkin Sekitar Berapa Ya 100 Meter Itu Nanti Kita Sampai Di Bekas Jadi Bapak Ibu Bisa Memperkirakan Perjalanan Pakai Bus Tidak Masalah Karena Maksudnya Tidak Jauh Kalau Dibangkan Kemarin Paling Tidak Harus Berjalan Kedalam 200 Meter Kalau Di Apa Tayuban Kemarin Dari Nagung Karena Sudah Ditutup Harus Berjalan Mungkin Sekitar Hampir 100 Meter Nah Kalau Disini Dekat Bapak Dan Ibu Sekalian Karena Ini Jarahnya Mungkin Keselatan Tidak Sampai Dengan 100 Meter Berarti Begitu Turun Dari Kopel Dari Bes Itu Bapak Ibu Langsung Akan Bisa Melihat Lokasi Dari Pengajian Ini Pasar Nyonyal Bapak Dan Ibu Sekalian Di Pagi Hari Ini Ini Keliatannya Hari Pasaran Kita Nanti Bisa Beli Bakmi Dan Makanan Lain Yang Membelikan Anak Ini Suasananya Bapak Dan Ibu Sebelah Timur Ini Hanya Sekitar 100 Semeteran Itu Kita Sampai Di Tempat Di Sebelah Bapak Ini Bapak Ibu Ini Tempat Pengajian Keselatan Sedikit Jadi Ada Menurut Bukan Bisa Kita Pilihankan Kita Akan Berhenti Disini Bapak Ibu Kita Akan Berhenti Disini Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Ini Jalan Turunnya Itu Ciri khasnya Ada Caga Lestrik Tegangan Tinggi Dan Ada Rumah Ini Jadi Ciri khas Mudah Untuk Dicek Lokasinya Dan Ibu Sekalian Yang Bisa Kita Sampaikan Ini Perjalanan Dari Pertigaan Duduan Sampai Di Lokasi Pengajian Akbar Yang Mengundang Ustadz Kita Mumpuni 5 Agustus Jadi Harinya Jumat Malam 1 5 Agustus Tahun 2022 Mudah Mudahan Informasi Ini Bermanfaat Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh